Intro Ratusan bangkai babi lebih dari sepekan ini mencemari alur sungai Bedera dan Danosi Ombak. Hal ini sangat meresahkan warga yang bermukim di sekitaran bantaran sungai. Bangkai babi dibuang oleh peternaknya karena terserang penyakit virus Hok Cholera. Dampak terparah dari pembuangan bangkai tersebut adalah wilayah Medan Utara, khususnya kecamatan Medan Marelan, karena alur sungainya dihuni padat penduduk yang mayoritas nelayan. Atas hal tersebut, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Sumut Sulfahri Siagian meminta agar aparat hukum Polda Sumut dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut melakukan penyelidikan. Sementara itu, terlihat tim gabungan yang terdiri dari Dinas Peternakan Kota Medan dan Badan Lingkungan Hidup atau LBH Medan berencana untuk mengubur ratusan bangkai babi yang masih mengapung di Sungai Bedera dan kawasan Danosi Ombak Marelan. Ketua, ada beberapa bangkai babi yang dipersihkan pada hari ini, Ketua? Ya, kita membentuk tim dari DPD HNSI Kota Provinsi Mata Utara yang tugasnya hari ini untuk membersihkan sepanjang alur sungai Bedera yang rencananya akan kita kumpulkan di satu titik yang sudah ditentukan dan akan ditanam nanti di sana. Menurut peruntungan kita, hari ini kita akan kumpulkan seratusan ekor bangkai babi. Ini menurut Ketua ini asal babinya dibom dari mana? Ya, jadi kita sudah menyuruh di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Mata Utara dan Polda Mata Utara untuk mencari sumber yang membuang bangkai babi tersebut ke aliran sungai ini. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah dapat siapa pelaku yang membuang bangkai tersebut. Jadi harapan Ketua untuk ke depannya? Ya, hari ini kita sudah melakukan pembersihan. Kita harapkan jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang melakukan pembuangan bangkai tersebut karena efeknya banyak terhadap masyarakat. Khususnya selayan adalah hari ini menjadi korban. Hari ini babinya akan dikubur secara masalah Ketua ya? Ya, rencana kita serahkan kepada tim pengumpulan atau penanaman dari pihak kejamatan Meron-Meron. Oke. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsel Ruan Sitorus, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih.